Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta kesehatan jasmani dan rohani insyaallah Sudara video kali ini saya akan beritahu sikir yang paling berkaroma Yang kita amalkan Sudara Sikir berkaroma Yang kita amalkan Adalah Allah-Allah Sikir ini sangat saya rasakan Bagi orang Betul-betul istiqomah bersikir Sudara Sikir Allah-Allah yang paling bagus Yang paling berkaroma Yang paling dahsyat Bagi orang Pengamalnya Tidak usah kita mencari sikir yang tinggi-tinggi Seperti misalnya Hu'allah atau Allahu Atau hu'ah hu'ah Atau ah-ah Tidak perlu Karena Al-Rahim berarti Allah maha penyayang Dia meliputi Segala Kandungan rahasia Di balik asma'ul husna Yang 99 Allah ini pula Nama dirijat Cuma terkadang kita tidak merasakan efek dari sikir ini Karena kita Belum memahami bagaimana cara bersikir yang sebenarnya Sudara Sudara Saya akan beritahu cara bersikir yang sebenarnya Supaya sikir itu Kita betul-betul rasakan Sikir Allah-Allah adalah sikir hati Fokus Akan menimbulkan Membangkitkan efek Kecintaan diri kepada Allah SWT Apabila kita mengamalkan sikir ini Maka kita harus betul-betul Hati Pikiran Fokus kepada sikir ini Fokus Misalnya Misalnya saya kasih contoh Kita bersikir dalam hati Allah-Allah-Allah Kita fokus Telinga Fikiran Hati Fokus kepada Allah yang kita sebut itu Artinya Telinga betul-betul Memperhatikan Mendengar Fikiran Fokus kepada Allah-Allah Tapi kalau kita bersikir Hati menyebut Allah Pikiran Ke tempat lain Artinya apa Itu namanya Menyebut Allah-Allah Tapi berpaling kepada Allah Ini sangat berbahaya Karena Allah Mengusir kita Baran siapa bersikir Menyebut nama Allah Lisanya maupun hatinya Tapi Tapi pikirannya Ketepat lain Allah akan mengusir Kenapa Karena sama saja Dia Menyebut Allah Di hadapan Allah Tetapi pikirannya Mukanya Dialihkan kepada Orang lain Allah Lalu akan mengusir kita Saudara Saya akan memberikan Sikir yang paling efektif Caranya Yang saya amalkan Yang saya rasakan Akan menimbulkan Membangkitkan Suatu kecintaan diri Kepada Allah Kalau cinta itu muncul Subhanallah Saudara Jadi Kalau kita Bersikir Saya langsung angkat Naik ke atas Kalau kita bersikir Allah-Allah Perhatikan Bukan lagi kita Atau jangan lagi kita Mengingat Allah Atau menyebut Allah Jangan kita Tetapi hati sendiri Yang menyebutnya Kita cuma Mempusatkan Perhatian kepada Hati Fikiran Dan pasan telinga hati Pasan telinga hati Dan mempusatkan Perhatian itu Kedalam hati Seolah-olah kita Bahkan kita mendengar Hati Hati kita itu Mengucapkan Allah-Allah Allah-Allah Dari Atau melalui Denyut Nadi Bersamaan dengan Denyut Nadi Allah-Allah Allah-Allah Jangan disebut Tapi Kita yang mendengar Memperhatikan Melalui Telinga hati Sekali lagi Pasan telinga hati Pusatkan Perhatian Kedalam hati Ya Pusatkan Perhatian Kedalam hati Kita akan mendengar Hati kita Menyebut Allah-Allah-Allah Melalui Denyut Nadi Insya Allah Sudara akan berhasil Apabila ini Sikir ini Kita istiqomah Mengamalkan Betul-betul Terkadang Ada gerakan Misalnya di paha Kiri paha kanan Ada gerakan Kayak mau Terangkat-angkat Ada gerakan Gantian Nah Kalau kita sudah Menguasai Sikir ini Maka Sikir ini Bisa kita pindah Kemana-mana Dari kaki Kek kepala Dari seluruh badan Subhanallah Sekali lagi Sedara Jika kita bersikir Kita Betul-betul Mempusatkan Seluruh perhatian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hati Pikiran Dan Telinga Jangan bersikir Hati Atau mulut Menyebut Allah-Allah Tapi pikiran Ke arah lain Ke tempat lain Itu namanya Kurang bagus Kenapa Kita di depan Allah Menyebut Allah-Allah-Allah Sementara Kita berpaling Ma'azubillah Allah akan mengusir kita Saudara Saudara Silahkan Ikuti Apa yang saya Intrusikan ini Bagi orang-orang Atau saudara Ingin Mendapatkan Cinta Di dalam sikir Atau sesuatu Mutiara Di dalam sikir ini Demikian Saudara Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih